Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng Purol Rodiana nah kali ini saya mau bagi tips buat teman-teman yang ingin yang ingin mengganti mesin kipas yang rusaknya dengan mesin kipas yang baru tip dari saya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat nah cara menentuin kabelnya kabel induk arus ya arus induk pertama perhatikan warna kabelnya beda sama bawaan pabrik kalau kipas bawaan pabriknya itu biasanya induknya warna biru warna biru tapi kalau kita beli mesinnya doang itu yang induk biasanya warna hitam itu jangan sampai kebalik karena patah akibatnya bisa kebakar bisa shot pada gulungan kalau sampai salah pasang induknya oke kali ini kita langsung tes aja ya untuk coba ya ini tadi kita baru datang ya sore untuk menentukannya ya kita udah siapin soket ya calokan nah ini kebal yang hitam ya kita masukin nah ini induk ya terus kalau yang tiga ini speed ya biru putih sama merah ya kita tes yang putih dulu ya nah kita colokin nah udah awas jangan sampai nempel ya ini yang duanya nah kita amanin dulu ya seperti ini seperti ini nah kita coba colokin ya ini untuk tau speed berapa ini ya temen 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 oke ini yang putih ya kita coba pindah karena induk yang hitam tetap ya gak berubah yang berubah yang tiga ini ya kita coba yang biru ya yang biru kita coba tes colokin lagi oke muter juga kita coba ganti yang merah ya yang merah yang kita colokin kita coba colokin lagi oke tiga tiganya nyala ya temen temen nah gitu ya cara menentukannya gitu ya temen temen ya siapa tau ya siapa tau ini bermanfaat ya buat temen temen kalau mau ganti sendiri ya mau ganti sendiri kipasnya jadi kalian tinggal beli mesinnya ya tadi yang saya bilang ya cara menentuinya kabel hitam warna ya kabel hitam ya itu induknya ya induknya jadi satu yang ke soket ini yang ini speed ya kalau dari bawah pabriknya itu biasanya induknya warna biru ya yang lainnya baru speednya ya oke buat temen temen mudah mudah bermanfaat ya biarpun gak seberapa ya siapa tau ya bermanfaat buat temen temen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati